Intro Pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur dijadwalkan akan selesai pada Juli 2024 mendatang Intro Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengungkap salah satu fakta Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara ini Berdasarkan rencana yang beredar, Presiden Jokowi akan menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN yang baru ini Kemudian beberapa hal kecil yang diungkap mengenai fakta Istana dan Kantor Presiden di IKN oleh Menteri PUPR adalah di depan area Istana Kepresidenan akan terdapat alun-alun dan lapangan upacara bendera Pembangunan kedua infrastruktur tersebut direncanakan akan selesai pada akhir Desember 2023 ini Sedangkan untuk Istana Negara dan Kantor Presiden dijadwalkan selesai pada Juli 2024 Sejauh ini, Kementerian PUPR mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai timeline Bahkan ada beberapa progres pembangunan yang selesai lebih cepat dari yang direncanakan Misalnya pembangunan Istana Negara, Kantor Presiden, dan Penataan Plaza Seremoni Fakta Istana dan Kantor Presiden di IKN lainnya berkaitan dengan desain di mana desain untuk Istana Negara yang baru akan mencakup jalan raya 5 jalur di depan kompleks Fitur ini dirancang agar memungkinkan dilaksanakannya para debudaya atau militer dapat dilakukan dengan nyaman Mengenai dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di Bukota Nusantara akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun 1.5 biaya pembangunan tersebut dibayar menggunakan anggaran negara Sedangkan 4.5 sisanya bergantung pada anggaran dari investor Salah satu investor itu adalah South Bank Jepang Ibu kota Nusantara dijanjikan sebagai ibu kota yang ramah lingkungan di mana penduduk dapat hidup berdampingan dengan alam Setelah selesai dengan pembangunan istana dan kantor presiden atau pusat pemerintahan Pembangunan ibu kota Nusantara kemudian akan dilanjutkan ke tahap kedua Proyek tahap kedua ini akan dimulai di tahun 2025 mendatang Proyek tahap kedua berarti bahwa pembangunan gedung-gedung berorientasi pada bisnis yang akan didirikan Selain pada bisnis juga ada kesehatan Kesehatan, pendidikan, dan beberapa orientasi lainnya Ada pun tata kota dari ibu kota Nusantara ini akan berkaca kepada Cina Yaitu di Zenzhen Beberapa waktu lalu presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan presiden Republik Rakyat Tiongkok Yi Xinjing Tujuannya itu untuk memperkuat kerjasama antar dua kota Yaitu ibu kota Nusantara dan kota Zenzhen Dalam kunjungan itu, kepala Oikain juga bertemu dengan Urban Planning and Design Institute of Zenzhen Sebuah institusi yang terlibat dalam pengembangan kota Zenzhen Selain itu, ia juga berkesempatan untuk meninjau command center di Zenzhen Yang menyaksikan implementasi beberapa teknologi terkini Yang terkait dengan konsep smart city yang berhasil dikembangkan di kota tersebut Wali kota Zenzhen membagikan pengalamannya dalam membangun kota ini Yang berhasil bertransformasi dari kota kecil menjadi kota metropolis dalam waktu 40 tahun terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!